Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kita lanjutkan untuk pertemuan matahari kuliah teknik tenaga listrik kalau kemarin kita sudah membahas tentang pengantar tentang kelistrikan apa itu listrik besaran tegangan arus dan daya atau resistansi termasuk ada rangkaian seri dan paralel dan lain-lain berikut untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang mesin listrik salah satu adalah motor seperti yang disampaikan kemarin motor ada banyak tipenya ada motor DC ada motor AC ada motor induksi ada motor sinkron dan ada satu fasa tiga fasa sekarang kita akan membahas motor induksi motor induksi induksi motor kenapa kita bahas ini karena motor induksi sangat umum digunakan walaupun ada hal-hal tertentu tidak bisa digunakan menggunakan motor induksi ada motor sinkron juga comparing with sinkron motor DC field current is quite to run the machine disini ada motor sinkron dan motor induksi tentunya motor sinkron lebih stabil dibandingkan motor induksi tapi lebih mahal ini ada teori sedikit untuk rotor induksi kenapa dipanggil induksi the machine is called induction kenapa dipanggil induksi because the rotor protein is induced karena tegangan di rotor yaitu rotor bagian tengah nanti kita lihat ada induksi motor itu berputar berdasarkan induksi kan gitu ya it is possible to use induction machine as motor or generator but there are mini disadvantage motor induksi juga bisa dijadikan sebagai generator oke nah ini kita lihat ini induksi motor induksi ini bagian tengah tadi yang rotor ya ini bagian rotor ini stator ya stator consist of steel flame ada apa baja disini dililirkan kayak gitu ya ada support dan lain-lain sementara rotornya di tengah ini bagian tengah ketika bagian stator ini di supply tegangan ada medan magnet disini medan magnet disini juga ada di bagian tengah rotor ini ada kumparan ada liritan yang ketika induksi menghasil membangkitkan tegangan dan membuat efek apa gaya elektromagnetik sehingga membuat rotor itu berputar oke ini induksi motor IM ya induksi motor ini kalau dibuat dalam skematiknya ini 3 fasa one rotor HD face ini kalau dibentuk dalam buat 3 fasa artinya apa di rotor ini ada 3 fasa RST kan gitu ya dibuat seperti ini ini rotornya ini rotor winding terminal ini terminal di rotor juga ada apa lilitan ya lilitan oke ini seperti ini kalau kita pecahkan itu umum nih di rumah kita lihat ada pompa air kan motor induksi itu ya dikasih listrik akan memutar seperti ini ya masukkan bagian-bagiannya motor induksi banyak sekali kita lihat di pemakaian carian ya kesarian ini saya motor operation principle ketiga fasa pada stator supply by balance 3 PS ported karena di statornya akan 3 fasa kan the magnetic current isi fasa generate pulse starting a flux di apa stator tadi ketika dikari arus listrik akan menimbulkan pulsa atau median magnet atau alternatif current flux flux ini magnet seperti umum ya kita belajar fisika ketika lilitan dulu kita kasih paku ya paku dililit kasih baterai dia akan ada medan magnet atau flux total flux in machine is sum of the 3 flux nah total flux semua karena ini 3 fasa untuk total semua fasa ya the sum of 3 fasa oke the routing flux induks a vortex the short circuit bagian rotor juga yang bagian rotating yang bergerak itu juga mempunyai induksi kan induksinya juga proportional sebanding dengan liritan interaksi rotating flux dan the rotor force drive the motor interaksi antara rotor rotating flux ini flux akan membangkitkan gaya force untuk menghasilkan gerak drive the motor hasil perputaran nah ini induksin motor tadi kalau ini 3 fasa IA BC disini ada IA IB IC disini di arus disini karena ini 360 derjat dibagi 3 120 120 AN BN CN AN BN CN ini fasa A terhadap netral B terhadap netral C terhadap netral jadi 3 fasa sumbernya 3 fasa the 3 flux combine produce netral kombinasi semua ini menjadi total oke nah ini rotating field direction oke the face current waveform follow each address in the sequence ABC nah dia follow ABC ya sequence ya perputarannya oke kita lanjutkan ini tadi number of fall ini ABC dia fasa tadi masa tadi the rotating speed of the revolving stator flux can be reduced by increasing the number of fall ya fall kita bagi dalam-dalam beberapa fall oke the fall phase group of phase A produce 4 fall magnet ya ada 4 fall sini nah untuk mengetahui NS speed synchronous speed sama dengan 120 F adalah frequency P ada number of fall kalau ini ada 4 frequency 50 Hz misalnya atau ya 50 Hz 120 x 50 dibagi 4 itulah speed nya RPM kalau kita lihat ada 1800 RPM 2000 kan di motor induksi ada slip the difference between the synchronous speed and rotor speed rotor dan stator ada slip tidak sama perputarannya kan gitu perbedaan ini disebut dengan slip ya slip sama dengan NS ya synchronous speed dikurang dengan rotor speed ya stator dengan rotor di bagian sekali 100% ya pada tidak ada beban at no load the slip is nearly zero ketika tidak ada beban misalnya di elevator eskalator tapi biasanya elevator pakai sinkron kan itu ya supaya menjaga putarannya atau di rumah kita pompa air kalau tidak ada beban dia kecil dari 0,1% ketika ada beban slip nya lebih besar ya ada slip perbedaan perputaran disana nah ini rumus the frequency industry depends on the FR FR adalah frequency protect and current NS ini nah kita kan sering mencari ini berapa perputaran terutama anda ingin berdesign untuk motor 1800 rpm 1500 rpm 3000 rpm kan gitu ya ada design pulley ada mechanical transmission kan gitu ya nah ketika dikasih beban bagaimana efeknya kan gitu ya nah ini formulanya apa perhitungan ya perhitungan S alignment slip ya oke contoh ini contoh nanti kita akan bahas contoh ini equivalent circuit induction ini rangkaian equivalent ini yang stator ini rotor kan stator tadi ada lilitan setiap lilitan mempunyai resistansi dan induktansi ya resistansi kita lilitan coil dia ada tahanan dalam ada induktansi kan itu induktans nah ini untuk equivalent circuit rangkaian persamaan dari stator ini rotor ini rotor ini juga tadi JX atau R1 ini untuk rangkaian persamaan untuk induksi seterusnya ini magnet kopak induksi motor ini transformer induksi motor kurpa ini weber ada plugs ada weber ini turn pumparannya kalau di trapo nanti kita akan bahas transformator dia akan seimbang seimbang sementara motor induksi agak kesini grafiknya sedikit perbedaan oke kita lihat sini transformator induksi motor slope of induksi motor is magneto motive force plug is much slower than coupe of the good transformer because there is air gap in induksi motor ada gap di sini ada gap udara di motor induksi which really increase reluctance of the flux part karena ada gap di situ ada gap udara antara primer dan sekunder higher reluctansi reluctansinya tinggi disebabkan ada gap gap mean the higher magnetic xm artinya apa xm di sini ya di sini ada gap antara kumparan di stator tadi oke kita lihat nanti kita ini bahas saja the larger substance is bm apa flux di sini air gap power ini ada air gap stator copper losses core losses ada banyak losses juga karena setiap lilitan ada apa kabel seperti kita tarik kabel kita kasih tegangan dia ada losses setiap konduktor ada losses tergantung jenis konduktor atau material yang gitu ini P terakhirnya P load ini P in P load nah the supply power karena ini 3 pasar dibagi akar 3 P in sama dengan akar 3 P i cos theta cos theta karena dia 3 pasar the power transfer EDR gap is P in tadi ya P in PCL P core ini nanti kita akan bahas dalam satu sisi untuk latihan latihan khusus ini aja teori dulu nanti kita ambil satu case untuk latihan atau apa pemejahan masalah kita ambil contoh ini stator copper stator copper and core loss ini core loss di core itu ada loss juga di core itu ada loss ini rumus untuknya developer power PDP PAG ini air gap power air gap power PAG ini 3 ini rumus teoretical nanti kita akan bahas di contoh-contoh soal kita ambil satu soal kita ingin menghitung daya motor sekian yang anda perlukan kalau anda ingin mendesain apa terimuasakan gitu ya V out ini V total out nya PDP tadi M loss mati omega M nah efisiensi setiap apa sistem atau apa pasti ada efisiensinya jarang yang 100% mungkin 90 80 bahkan ada yang rendah lagi motor motor efisiensi ya mu V out sama dengan V in kan gitu tanda daya yang keluar dibagi yang masukkan gitu ya V out torsi motor motor tors kan itu T torsi V out omega m omega m ini tadi ya terlalu nah oke ini motor kita lihat semua motor mechanical power ini loss yang kita bahas winding ini sub nya tadi oke active power supply to rotor oke iron loss ini ada loss juga untuk materialnya kan itu oke kalau kita contoh nanti kita akan bahas apa sendiri ini contoh sebuah motor 460 volt 60 hertz 20 hp 4 volt oke Y connected connected Y ini induction motor artinya Y delta tidak ada netral mempunyai impedansi R1 sekian X1 R2 X2 XM yang tadi persamaan tadi total rotasi loss carilah ini total kerugian rotasi total 1100 watt assume the constant nah ini dicari berapa speednya N tadi ya stature current IS power factor recompersion payout T induction to load torsi induksi dan torsi load efficiency dicari ini nah berdasarkan data ini anda cari nanti kita akan bahas satu sesi ini bisa kita bahas ini induksi motor rasi speed karakteristik ini tta induksi delta kita ya kita nanti kita teori teorinya teori saja banyak teori nanti kita karena anda orang mesin mungkin tidak perlu sedetail ini kita cari applicable saja ya applicable anda perlu motor sekian torsinya sekian kita akan fokus kepada implement atau aplikasi ke bidang mekanikal oke torsi speed karakteristik as load increase the sleep increase motor speed fall down the heavy load ketika beban besar contoh sederhana yang umum anda pergi warung ada motor untuk kukur kelapa itu dia motor induksi load increase ketika orang ukur tidak ada beban dia putar kencang stabil ketika dia mulai kukur kelapa the sleep increase sleep itu perputaran motor itu 2000 atau 1400 dia tekan hanya 500 saja yang putar itu namanya sleep ya sleepnya besar bahkan bisa merusak motor motor lama-lama akan panas kan gitu ya bahkan rusak dia fall down kan gitu 2 more relative motion appear and produce continuous ER harus ada sebanding kan gitu makanya dibuat balancing kan gitu ya nah kalau anda tahan motor pompa air anda tahan rumah sleepnya 100% motor tidak berputar bentara induksinya dikasih magnet terus panas kan gitu ya panas bisa terbakar coilnya kan gitu ya starting torsi is 250% untuk pull load kan gitu ya torsinya pull out torsi dan lain-lain ini ini karakteristik torsi induksi percent ini pull out starting pull load 100% mechanical speed ini ada satu data set dari sebuah motor speed rotation per minit 1800 torsinya per pasa ini karakteristik ini ambil dari data set sebuah motor kurpa region low slip region ini teori nanti tidak begitu apa kita bahas nanti slip region high speed region comment on induction motor torsi speed curve induction torsi motor is 0 at sync speed masih ada begini torsi induksi itu akan 0 ketika sinkron dia kecepatan atau perputaran motor rotor dan stator sama nah itu namanya slip nya 0 kan gitu ya torsi speed curve is nearly near between no load and pull load artinya linear kalau kita lihat grup tadi ada slip between no load and pull load sama tidak ada beban sama contoh sederhana anda lihat lip eskalator eskalator saja yang umum kita gunakan ada beban satu orang dia naiknya sama 10 orang sama penuh 100 orang sama arti apa zero kalau dipasang motor induksi seperti tadi kukur kelapa itu tidak ada beban dia putar kencang begitu ada beban dia lambat lambat semakin kuat beban kita tekan semakin lambat nah perbedaan itu ya there is maximum possible torsi komen lain starting torsi motor slightly larger than full load ok if rotor objek semua drive and faster and synchron speed direction of thin reverse machine become generated comparing v mechanical to v electrical ini daya mechanical to daya electric karena motor merubah dari apa pesanan listrik ke mekanik tenaga listrik ke mekanik kan gitu ini kurpanya tadi starting torsi ini motor motor yang tadi bilang region daerah ini pull out torsi terus ensing dia naik ke generator region ini generator ini motor generator mekanik ke elektrik motor elektrik ke mekanik ini contoh tadi persamaan depanian equivalent partik ini persamaan depanian oke ini rumus nanti kita akan bahas satu soal di sesi contoh soalnya kalau tadi di rangkaian persamaan bagian stator bagaimana untuk mencari I2 nya I yang mengalir disini kan gitu ada PT PNN kan lain ok indusian motor power transfer ok ok ini rumus rumus untuk mencari tetap ok ini speed indus torsi antara torsi dan speed RPM 1700 rotation per minute 90 bagaimana torsinya ok dapat ini contoh lain E2 2V motor 50Hz indusian motor supply 15kW P nya itu load 2950 rotas per minute cari motor slip indusian torsi operating speed power anyway ini penyelesaian contoh soal ensinkron nya T induksi nya dan lain ini contoh ketiga contoh lain yang tadi yang contoh di atas tadi ini solusinya contoh soal ini teoretikal ketika anda ingin mencari berapa torsi dari itu contoh ini penyelesaian anda bisa nanti cek contoh ini pembahasan singkat saja tentang motor induksi umum sekali digunakan bahkan tetapi ada kelemahan motor induksi ada kelemahan berbeda dengan motor sinkron untuk aplikasi tertentu bisa anda mungkin menggunakan compare mungkin tidak bisa cocok motor induksi anda bikin compare di bandara atau dimana saja ketika ada beban 10 kopor berat nanti 1 kopor cepat perputarannya sama dengan eskalator anda harus konstan nah nanti kita akan ada satu sesi di kuliah online kita akan membahas diskusi tanya jawab sekarang untuk materi pengantar saja tentang motor induksi anda bisa cari atau repair yang lain juga oke terima kasih sementara ini dulu materi kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima terima kasih sudah menonton video ini dan nantikan materi menarik lain pada video berikutnya serta jangan lupa untuk subscribe dan like terima kasih atas perhatian anda semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih